Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama saya Mulya Motor Sahabat subscribe bermanapun anda berada Sahabat semuanya Untuk di kesempatan kali ini Ada supra 100 cc Yang tidak naik olinya Ke bagian net Ini saya sudah buka ya sahabat semua Permasalahnya memang di pompa oli Untuk di gigi pompa oli sudah bagus Semuanya sudah bagus Sering juga terjadi di bagian gigi pompa oli Yang bermasalah ya Nah disini saya akan perlihatkan Dengan sahabat semua agar tidak gagal Dalam pemasangan pompa oli Bagaimana cara trik-trik Untuk pemeriksaan dan pengujian Dari pompa oli itu sendiri Baik sahabat semua sebelum saya melanjutkan video ini Saya doangkan dulu sahabat semua Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT Semoga sahabat semua disihatkan Dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Bermampat bagi orang lain dan menjadi berkah Baik sahabat semua Ini pompa olinya Ini pompa olinya Sebelum pemasangan pompa oli Tentunya bagian disini kita berikan packing Saya akan uji dulu pompa oli ini Apakah pompa oli ini baik atau tidak Dengan menguji dengan memberikan oli di bagian disini Seperti di video sebelumnya Banyak yang sudah saya up juga Namun masih ada yang bertanya Masih ada juga yang gagal Ini saya buat sedetil-detil mungkin ya Sedetil-detilnya Sebelum pemasangan pompa oli kita harus pastikan dulu Bahwa as disini berputar Bahwa as disini berputar Karena as pemutar pompa oli ini Atau as gigi pompa oli ada di sebelah Yang berhubungan langsung dengan rantai Itu kita pastikan dulu berputar Nah itu kelihatan berputar ya Ketika kita lihat dari sini Dan kita putar ke as Dia akan kelihatan berputar Ini kebetulan Headnya saya sudah buka Karena ingin memastikan seluruhnya baik Jalur-jalur disini baik Makanya saya buka bagian headnya Oke Jalur dari Jalur oli disini juga ada jalur oli ya Pastikan jalur oli dari sini ke sini bebas Ya Ini saya sudah bersihkan semua Siapa semua harus gunakan jarum atau kawat ya Bisa dicolok dari sini Dari sini ke dalam disitu Atau pastikan dengan angin ya Pastikan dengan angin seperti ini Kelihatan ya Atau tembak dari sini Rasakan disini Pastikan disini bersih semua Dan jalur pengisapan Disini adalah jalur pengisapan dari filter Filter oli juga harus dipastikan baik Dalam keadaan baik Jangan sampai ada yang sobek atau koyak Pasang filter olinya Dan pastikan jalur hisap disini Bebas dari kotoran atau tersumbat Oke Nah selanjutnya kita Uji pompa olinya Nah ini pompa olinya Dengan cara mengujinya Secara biasa seperti ini Kita putar bolak-balik nanti ya Ketika kita berikan oli Di sebelah disini Ketika kita putar Oli itu akan diteruskan ke sini Ketika kita berikan disini Oli akan diteruskan disini Berarti pompa oli dalam keadaan baik Oke Kita berikan oli di bagian disini Di salah satu Lobang disini Ya Nah kita penuhi oli seperti itu Sekitar 10 tetes atau 20 tetes ya Lalu kita putar Nah akan ditarik ke sebelah Nah itu ya Akan ditarik ke sebelah Berarti pompa olinya dalam keadaan baik Oke Sudah bisa kita pastikan pompa olinya baik Lalu kita berikan pompa olinya sedikit lagi Agar nanti langsung terjadi pengisapan Lalu kita berikan packing Disini kita berikan packingnya Packing disini tidak boleh bocor ya Tidak boleh bocor Ketika ada kebocoran Oli juga tidak akan sempurna naiknya Lalu cantolan disini Cantolan disini harus pas dengan pemutarnya di dalam Pastikan arah pemutarnya kemana Dan kita pastikan benar-benar masuk Oke Seperti itu Paskan Lalu pasang Dan putar Nah Kita berikan baut Dua dulu disini Dan kita uji kembali pompa olinya Bagaimana cara mengujinya Kita buka bagian tutup disini ya Kita pastikan itu bergerak Membuka disini Memastikan agar itu Benar-benar bergerak Pompa olinya benar-benar bergerak Ya Oke Bagaimana caranya Yuk kita lihat seperti ini Ini kita kunci dulu Kita kunci dulu Kunci kuat dulu ya Oke Lalu kita buka Tutup disini Ya Tutup disini Tutup pompa olinya kita buka Dan kita pastikan Pompa oli ini berputar Nah Kita buka seperti itu Lalu kita pastikan pompa oli ini berputar Jan Oke Tolong tarik Oke Saya zoom sedikit ya Agar lebih jelas Nah kita putar bagian disini Perhatikan disini ya Kalau disini berputar Berarti Sudah pasti disitu berputar Tuh Nah terlihat ya Nah Jadi berputar ya Oke Sobat semua Ya Kita pastikan ini Berputar ya Coba dilihat Sambil ditekan Nah itu Berputar ya Nah Nah jika sudah dipastikan disini berputar Lalu kita pasang Tutupnya Ya Kita pasang tutupnya Seperti ini Berarti sudah bisa dipastikan pompa oli ini dalam keadaan baik Jangan lupa pakingnya ya Disini ada pakingnya ya Ada paking Ditutup disini Nah bau disini memang harus Benar-benar kuat ya Benar-benar kuat ya Oke Sudah kita Kunci kuat semuanya Ya Pastikan lagi Pakai obeng ketok ya Kunci kuat disini Nah Yang satunya agak susah Kita kunci saja pakai tang Oke Kuat Yang bagian dalam Ya Sudah Kuat Oke kita Coba Engkor lagi Nah Seperti itu Nah Sepertinya Jalan ya Baik Siapa semua Saya langsung pasang krengkes disini dulu Ya Saya langsung pasang krengkes disini Lalu kita lihat nanti Oli keluar disini Atau disela disini Disini masih merenggang ya Karena belum dikunci Jadi merenggang Nanti oli akan nampak kelihatan disini Kalau nanti oli tidak keluar disini Berarti masih ada masalah yang lain Ini jalur-jalurnya sudah dipastikan Bebas ya Siapa semua Tidak ada tersumbat ya Oke Kita pasang krengkesnya dulu Dan kita pastikan Oli disini jalan Tidak ada tersumbat Tidak ada tersumbat ya Kita tutup dulu Lubang olinya Ya Agar kita bisa isi oli Dan kita lihat Memastikan bahwa oli ini Benar-benar naik Oke Kita isi olinya Benar-benar naik Benar-benar naik Lalu kita tes ya Sama semua Kita tes kembali Nah seperti itu ya Kita lihat Lantainya kita tarik ke depan Lalu kita engkol ya Biasanya tidak lama ya Sama semua Kita coba engkol ya Kita coba engkol Apakah oli itu nyembur Di selah disitu Tuh sudah keluar ya Nah itu sudah nyembur Di bawah Nah meleleh Tuh Nampak disini ya Tuh keluar disini Berarti Berarti pompa olinya sudah Jalan Oke Tuh Nah Ya saya lihat disini tuh Oke Kalau sudah seperti ini Saya yakin Olinya sudah naik ke atas Coba dilonggar disini dulu deh Rapatkan Ini Kita uji lagi Oke kita rapatkan ya Kita dorong disini Rapatkan agar kelihatan Keluar disini Ya Biar nampak kelihatan Terlihat di depan Kan ide Ya Biar kelihatan keluar di depan sini ya Coba Nah itu sudah keluar Ya Terlihat Kelihatan keluar di depan tuh Sangat kencang sekali ya Hanya di engkol saja Olinya sudah Nyembur seperti itu Oke Pompa oli ini Sudah normal kembali Baik Sama semua Jadi seperti itu ya Cara Memeriksa pompa oli Dan cara pemasangan yang benar ya Jalur-jalurnya Harus bersih semua Dan kita pastikan Sebelum pemasangan Olinya naik ke bagian head Baik Sahabat semua Mungkin itu Menjawab pertanyaan dari Sahabat-sahabat semua Bagaimana Cara Memeriksa Dan memastikan Olinya naik ke bagian head Oke Sahabat semua Mungkin itu saja Dari saya Semoga video singkat ini Bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati